selamat malam senang sekali malam ini bisa ngobrol dengan Anda semuanya ketemu lagi kita di acara NSTM live FB live NSTM Kamis malam hari ini kita akan banyak cerita ngelor ngidul aja Pak Ibu karena besok minggu kita sudah mulai semarang jadi saya juga kayaknya cepet-cepet aja nih yang penting Bapak bisa dapat sedikit informasi ya nanti ya ngomong-ngomong ini kelihatan gak baru 15 viewer viewernya cuma baru sedikit ya terlalu pagi ya terlalu sore nih biasanya lebih sedikit ya ini belum jam 8 sudah mulai yuk sambil kita nunggu ya gak kelihatan tapi ya mas ya ya semangat pagi Ibu Wiwit Mahadewi Mahara ini ya Mahara ini saya wah gak kelihatan yang kecil banget halo Bapak Ibu saya punya sesuatu ini punya quote 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 double jangan mengulangi kesalahan yang sama jangan mengulangi kesalahan yang sama masih banyak kesalahan-kesalahan lain yang perlu dicoba artinya Bapak Ibu nah ini doping saya ada Bapak Ibu ini saya biasanya nanti kalau terngelak-ngelak saya izin minum ya sambil kita nunggu ya Bapak Ibu ya sambil nunggu teman-teman yang lainnya baru sedikit ini Ibu Nurjana semangat-semangat pagi halo Ibu apa kabar Ibu Nurjana banyak negara ya kalau gak salah ya Ibu Indahadi Trenggalek wah Trenggalek kemarin kita habis dari Trenggalek ya Trenggalek terus naku ke Kangguh Sampean nganti tuwe Ibu Indah Indi ya halo Ibu Tangerang Tangerang besok kita ketemu ya bulan depan ya masih berapa ini saya tunggu pokoknya kalau gak seratus kita gak mulai ayo Bapak Ibu nanti saya tuh sekangen ya sama Bapak Ibu semua ini jarang nanya ya dulu awal-awal tuh banyak yang nanya komentar nanya apa nanya apa saya seneng kalau Anda nanya Ibu Bapak Ibu jadi saya juga ada kerjaan untuk jawab pertanyaan Anda nanti ya tolong kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tolong tulis di komen kita bisa bahas hari ini atau minggu depan atau minggu-minggu depan berikutnya ya karena kalau Anda tanya itu saya seneng berarti Anda jalan ya kalau Anda gak jalan Anda gak akan pernah bertanya ya kendal Ibu Jengti besok kita minggu ketemu ya iya bener minggu depan minggu ini tanggal 13 kita ketemu nanti di Semarang oh iya Pak Ibu saya mau menyampaikan mungkin bagi yang yang sudah ikut ke master seller sudah daftar yang Semarang besok kita di Hotel Gracia ya di Hotel Gracia di Jajah Mungkur Esparman ya kita terbatas pesertanya hanya cuma 170-an maksimal jadi kita batasi karena ada protokol COVID prokes sudah Bapak Ibu sudah 106 kita mulai siap Bapak Ibu atau perlu kita sapa-sapa dulu masih jam 8 lebih 2 menit kemarin pada lihat nasaku 1 gak grup nasaku 1 kemarin keren loh mas bagus yang ngomong anak muda baru usia berapa itu dia mulainya dari usia masih kecil sekali saya minum ya Pak Ibu ya saya agak gerok kemarin bagus itu mas bagus dia cerita tentang pengalamannya ketika memulai bahkan sempat katanya apa namanya nomor keanggutannya mau dibeli 5 miliar atau berapa saya juga lihat kemarin banyak inspirasi kalau Anda lihat Rabu Malam nah Anda dapat inspirasi dari Rabu Malam Kamis Malam Anda stay tune di sini kita belajar teknis bagaimana mempercepat proses di bisnis Anda ya Pak mau tanya kenapa NSTM waktu awal buka warnanya putih dan setelah warnanya coklat memang kayak gitu Ibu jadi perlu untuk berubah warna memang perlu kurang lebih 2 mingguan nah tergantung kalau di gudangnya udah 2 minggu Anda langsung dapat apa namanya warna agak kekuning-kuning kecoklatan kalau Anda langsung dari gudang cuma stay sebentar langsung ke tempat Anda Anda masih dapat yang putih tapi intinya fungsinya sama ya cuman apa namanya perubahan apa ya karena proses alami saja ya ada pertanyaan tadi kalau pertanyaan soal produk nanti bisa di telegram ya Ibu ya kalau bisa sih kita belajar apa namanya pertanyaan-pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana menjalankan menjalankan apa namanya bisnisnya atau menjalankan produk NASA di lapangan NSTM di lapangan oke Pak Ibu kita mulai ya udah mulai rame ini semoga hari ini rame dan hari-hari berikutnya juga rame dan ngomong-ngomong Bapak Ibu banyak loh kalau Anda mau belajar tentang apa namanya NSTM juga bisnisnya ya Anda bisa puter ulang video-video yang dulu-dulu dari mulai awal kalau Anda bingung caranya demo terutama saya lihat berapa bulan berapa sorry berapa hari berapa minggu terakhir ini banyak yang baru-baru ada ribuan orang yang masuk ke grup jadi mungkin kelewatan live-lifenya yang akhir-akhir ini nggak bisa pelajari lagi yang video-video yang lalu ya ada Pak Agus Anwar ada Pak Agus Amin semuanya apa namanya sangat membantu Anda dalam menjalankan bisnis NASA di NSTM ya sorry NSTM di NASA kebalik Boy Lali hadir Cikarang hadir Bantul ya Bantul saya di Sleman ini mana lagi nih Kerawang kemarin-kemarin dari Kerawang ya ada ya kemarin ya Pak Agus Anwar ngisi di sana kayak meriah sekali itu Sumatera Barat ya Sumatera Barat Halo Ibu Sumatera Barat oke apa Ibu lanjut ya saya nggak nyala mas atau baterainya sebentar ya Ibu Rahma ya Ibu Rahma di Purwokerto ya kita juga mau ngadakan di Purwokerto loh Ibu kemarin WA saya saya kasih ke nomor CS tekan saya tunggu kok belum ada WA masuk nah apa Ibu saya ulangi lagi besok kita hari Minggu kita di Semarang ya sementara sudah close oh sorry kita close nanti jam 12 malam ya masih ada 7 7 kursi 7 kursi masih ada 7 kursi 7 tiket tersisa tapi jangan 7 kursi aja ya tapi nanti kalau kalau Anda gabung tiba-tiba kok banyak sorry ya mesti ada yang ditolak ya pokoknya kurang 7 aja nanti kalau lebih dari itu nggak nyaman jam 170 itu udah maksimal prokes ya nanti itu nanti apa namanya 170 itu kelas model kelas ya bukan teater bukan teater kelas classroom ya kalau Anda nggak ke bagian yang di Semarang nanti Anda bisa ke Solo ke Solo juga dekat kok bagi Anda yang dari Saltigo Grobocan Perwadadi yang nggak dapat di Semarang ke Solo aja soalnya bukannya apa-apa ini prokes COVID ini mau nggak mau kuota harus separuh saja Ibu itu aja udah maksa lebih dari kuotanya harusnya 150 dipaksa jadi 170 nah pakai ini enter ya mana mas oke siap nah oke Pak Ibu minggu lalu ada yang nonton sini aja masih apa minggu lalu ada yang nonton live-nya Pak Agus nggak ya Pak Agus Sanwar kemarin bagus sekali loh minggu yang lalu Pak Agus Sanwar udah lama nggak ngisi minggu yang lalu ngisi ada yang ada yang nyima Pak Agus Sanwar minggu lalu Pak Ibu hari ini saya nggak akan ngomong sesuatu yang baru saya cuma mau review apa yang disampaikan Pak Agus Sanwar kemarin ada yang nonton Pak Agus Sanwar kemarin Pak Ibu berapa satu menit ada mas delay-nya nggak nyampe oh iya wah ini keren ini cuma 15 detik Pak di Solo Pak di Solo adakah Pak Agus Sanwar di Solo bukan Pak Agus Sanwar ibu nanti Pak Agus amin nah sama-sama Agusnya Gus Agus nah sama panggilannya Gus Agus ya sama nanti apa yang disampaikan sama cuman kita mungkin sedikit kalau Pak Agus Sanwar itu kan apa apa ya sendiri ya jadi beliau dari pagi sampai sore sendirian Solo kalau kita dibagi kita levelnya suaranya gampang habis ya nah bagi anda yang nonton minggu lalu kira-kira apa ibu tau nggak kira-kira yang disampaikan Pak Agus Sanwar kemarin apa ayo kita komunikatif Bapak Ibu sambil kita nunggu teman-teman yang lain masih masih sore ini baru jam 8 lebih dikit gue nggak nonton Pak karena barusan yang saya dimasukkan ke grup NSTM yang barusan nonton barusan masuk grup diputer ya di grup itu banyak apa namanya video-video anda bisa puter ulang malam ini kayaknya keren ini banyak yang ngetag ini banyak orang-orang baru akhirnya banyak yang ngetag ini bakalan rame ini di Jogja nanti yang ngisi siapa ya Pak Pak Agus lagi Agus Agus tapi Agus Amin ya Pak Agus Amin ada juga Pak Agus Sanwar oh sorry Pak Agus Sanwar minggu depan minggu depan Pak Agus Sanwar tanggal 20 ya di Grand Serela nanti saya kasih tau nanti jadwalnya di belakang ya gimana ada yang apa namanya minggu lalu nonton Pak Agus Sanwar beliau buat 20 kaki aktif oke yang lainnya apa Bapak Ibu nontonnya tentang demonya aja Pak minggu lalu beliau gak ngomong demonya Magetan hadir saya minum lagi ya Ibu ya saya tadi habis angkat-angkat besi jadi kurang minum mikro ini Bekasi hadir Bekasi besok ikut gak yang Jakarta ini Jakarta nanti lagi juga tutup ya Jakarta nanti kemungkinan di Grand Jempaka Ibu ya kemarin kita nyoba ke Horizon sama Aston sama Grand Mercure ternyata apa namanya banyak yang gak karena prokes jadi banyak yang separohnya dikit banget separohnya jadinya dikit Rahasia sesuai sembangun jaringan apa ya Pak lupa oke Pak Ibu kita kasih tau sedikit ya reviewnya ya review berdasarkan apa yang saya lihat ya kemarin saya lihat juga saya saya pelajari juga reviewnya Pak Agus Anwar kemarin ini ya Pak Ibu ini ya Pak Ibu Bapak Pak Agus Anwar menyampaikan tentang impian disitu ada rumah ada mobil ada ibadah ada macem-macem yang waktu itu ya artinya impian itu kalau gak di ya impian dinasa gak jauh-jauh dari rupiah kan dari rupiah dan pivi apapun itu gak jauh-jauh dari rupiah dan pivi nah nanti bisa anda setel lagi kemudian jualan jualan dulu atau rekrut dulu nah ya disampaikan jualan dulu atau rekrut dulu nah padahal sebenarnya kalau disimpulkan dari apa yang disampaikan Pak Agus Anwar jualan atau rekrut itu sama aja sebenarnya cuman kalau jualan itu jualan cenderung ke produknya kalau rekrut anda jualan bisnisnya ya nah kemudian penawaran terbaik apa itu penawaran terbaik ya penawaran terbaik apa namanya agar membuat orang ini lebih apa ya terkesan di terkesan di apa namanya di pandangan pertama pandangan pertama kemudian selanjutnya terserah anda nah makanya dibuat oleh Pak Agus Anwar penawaran terbaik nah di kasus ini NSTM salah satu produk yang bisa memberikan penawaran terbaik ya istilahnya kalau kita bilang sih sulapan jadi orang di apa namanya kesan pertama itu oh langsung wow gitu Bapak Ibu ya oke nah saya mau lanjut ini Bapak Ibu saya mau cerita tentang ini fenomena Bapak Ibu fenomena yang terjadi hubungannya sama rekrut atau jualan itu apa namanya akhir-akhir ini sih sebenarnya lebih cenderung ke setahun terakhir ini ada fenomena fenomena menarik di keluarga besar NASA Bapak Ibu fenomenanya ini jualan atau sistem Pak jualan atau sistem sistem atau jualan ini polemik ini benar-benar jadi jadi apa namanya jadi fenomena kemudian ada juga pertanyaan Pak online atau offline ya kan nah upline ini ngomong jualan upline itu ngomong sistem upline yang satunya lagi ngomong online online saja yang lainnya ngomong offline Anda bingung kan disampaikan Pak Agus Anwar kemarin yang yang terjadi Anda malah bingung ini ngomong jualan dulu ini ngomong sistem dulu ini online ini offline offline aja akhirnya banyak yang apa namanya banyak yang 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 bingung mau ikut yang sana 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 dan seterusnya akhirnya malah bingung nah sementara dari beliau-beliau yang menyampaikan itu juga punya cerita sukses masing-masing ya kan kalau kita mau nyebutnya menyebut nama beliau yang berawal dari jualan sukses juga banyak kayak Ibu Nur Madi Madiun itu grup-grup Jawa Timur kebanyakan malah diawali dari jualan awalnya ya jualan apa namanya berhasil banyak macam-macam kemudian ke sistem online ya banyak kayak kemarin Mas Bagus itu juga banyak online-nya lebih banyak porsi online-nya banyak diamond-diamen sekarang malah akhir-akhir ini banyak yang dari online malah banyak stokis-stokis juga awalnya dari ngertinya online gabungnya juga online nah sementara di sistem gimana sistem wah sistemnya mbak gurunya di NASA juga orang sistem semua banyak yang paham sistem dan mereka melakukan gak cuman online offline juga jago nah artinya yang terjadi kadang kadang orang-orang baru terutama bingung jualan sistem sistem jualan online-offline offline-online akhirnya yang terjadi wah jadinya yang terjadi anda malah gak fokus malah bingung kesona sini bingung dan yang lebih lucu lagi ini ya Pak Ibu fenomena yang 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 terjadi itu cross consulting saya bilang konsultasi cross consulting nih kayak gini anda pertama kali belajar sama upline yang ngomong jualan begitu di lapangan ada problem anda gak konsultasi ke upline yang ngajarin jualan anda belajar atau ngeluhnya konsultasinya ke upline yang ngajarin sistem full sistem nah keluar dogmanya keluar anunya apa namanya kata-kata mutiaranya lho mesti keselit dodolan udah capek jualan udah capek jualan baru kesini belajar sistem nah kan lho kan kita kan ngomong real ya Santai aja kita ngomong real saya ngomong fenomena nanti kita simpulkan apa yang yang mesti kita lakukan dari fenomena yang ada ini kita ngomong saya gak ngomong teori ya Pak Ibu ini real terjadi sama mereka yang awalnya belajar sistem sistem begitu ada problem datang ke apa namanya upline yang seneng ngomong jualan kata-kata mutiaranya juga sama wejelah melakukan sistem butuh duit lagi baru belajar tempat saya ada yang ada yang kayak gitu nah sama sama juga ketika ini online atau offline anda sudah jalan anda sudah jalan offline ngerasa offline kok mentok capek anda belajar sama orang-orang yang online lah ya enak online mas online jadak ngini 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 semua jurusnya semua kata-kata mutiara keluar anda belajar online tiba-tiba begitu jelas belajar online cepret dua bulan tiga bulan borong-borong jalan dong aja enggak anda konsultasi ke sebelah yang offline anda kata-kata mutiaranya keluar lagi yeay online ramlah aku tau bapak ibu saya ngomong apa adanya loh ini ya ada yang ngalamin kayak gitu bapak ibu saya bilang itu cross consulting konsultasi yang enggak tepat sasaran enggak 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 apa namanya enggak pas nah ketika anda memang pertama kali belajar jualan ke offline yang jualan ya selesaikan bapak ibu anda belajar itu ke semuanya kok kalau menurut saya ke offline yang masternya jualan ke offline yang masternya sistem ke offline yang masternya offline online anda pelajari semua tapi jangan cross consulting karena offline yang yang ngajarin jualan yang beliau ngerti sistem saya yakin semua ngerti sistem cuman memang anda diarahkan untuk jualan karena kemungkinan kondisi anda paling cocok untuk saat ini adalah jualan ada momentum yang pas sekarang ya kan nah harusnya ketika anda bermasalah dengan yang jualan ini anda merasa capek anda merasa macam-macam nah anda mestinya selesaikan atau konsultasikan ke offline anda yang ngurus jualan tadi ada pada ketawa ya apa adanya apa adanya banget pak abbas gimana itu apa kian usah ngaji sampai ketawa itu itu real pak ibu karena karena apa namanya karena terjadi seperti itu akhirnya yang terjadi bingung bapak ibu pertama anda-anda yang baru sumpah ngakak pak ternyata ada banyak ini yang ketawa-ketawa mesti ngalami pokoknya kata-kata mutiaranya kutnya sama hampir sama hadisnya sama saya minum ya pak ibu tadi saya dipromosi di grup FB saya bilang kita santai aja pak ibu kita pokoknya saling berbagi informasi bercanda aja no baper no tersinggung ya jangan dibawa hati ya intinya saya yakin ketika anda ketawa anda ngerti kok apa yang saya maksudkan sama kok anda juga ngalamin kayak gitu kok saya pun juga ngalamin kayak gitu ketika anda cross consulting ya anda tambah bingung bapak ibu selesaikan bapak ibu upline anda itu ngerti upline anda yang mengajari jualan upline anda yang ngajari sistem upline anda yang mengajari online offline semua sebenarnya ngerti semuanya dia beliau juga ngerti jualan beliau juga master di sistem beliau juga master di online dan offline jadi intinya Pak ibu selesaikan dengan upline yang pas jangan sampai cross consulting saya bilang ini pada yang ketawa lagi itu terjadi ya Pak ibu yang terjadi makanya kayak kubu-kubuan ini ada kubu jualan ini ada kubu sistem ini ada kubu online offline no Pak ibu anda ini aduh gak usah kubu-kubuan kita di NASA ini fokusnya bukan disitu ya nanti kita bahas lagi ya sudah ya ketawanya sudah ya hari ini kita santai aja Pak ibu ketawa ketiwi aja gak ada yang perlu dibahas detail kok nah kayak gini Pak ibu nah hubungannya sama cross consulting kayak gini misalnya nih anda punya apa? Jiro nah AC mobil anda rusak kira-kira Bapak ibu anda benerin AC mobil anda ke bengkel AC rumah atau bengkel AC mobil ayo sambil sambil apa namanya sambil interaksi sambil saya cek anda anda ada disini atau enggak ayo kalau AC mobil anda rusak anda larinya ke bengkel AC rumah atau bengkel AC mobil nah ayo sambil di jawab Bapak ibu sambil kita interaksi biar anda gak ngantuk ayo kalau AC mobil anda rusak anda larinya kemana? ke bengkel AC rumah atau ke bengkel AC mobil ayo Bapak ibu ayo di jawab dong ayo Bapak ibu ini cuma delay delay 15 juta jadi harusnya AC mobil nah AC mobil mahal loh ibu kalau bengkel AC rumah murah cuma 50 ribu 60 ribu paling 70 ribu kalau bengkel AC mobil anda masuk apa namanya buat yang benerin AC paling enggak 200 ribu itu ayo kok bengkel AC mobil semua bengkel AC mobil mahal loh ibu ayo bengkel AC mobil mahal loh mahal bengkel AC itu bengkel AC mobil itu mahal sekali datang anda paling enggak habis 250 sampai 300 kalau bengkel AC rumah cuma 50 ribu 60 ribu 70 ribu lengkap paling 100 ribu yakin mau bengkel mobil bengkel AC mobil waduh ini banyak duit semua ini bengkel AC mobil nah bengkel AC mobil pak ibu Triana halo ibu waduh banyak ini malam ini banyak ini ada 400 orang ini gara-gara dibuka ya kemarin banyak yang masuk ya kemudian langsung kita silahkan masuk banyak ini bengkel AC mobil ya nah kalau anda bengkel AC mobil ya bener jangan sampai walaupun di AC mobil itu lebih mahal tapi yang cocok ya itu jangan sampai anda benerin AC mobil anda di bengkel AC rumah yang terjadi kayak gini nah ini mobil mobil AC nya LG ya mobil AC nya apa itu satunya itu ya nah itu apa ibu nanti kalau anda mobil anda rusak AC nya anda dikerjakan di bengkel AC rumah jadinya kayak gitu tuh mobil AC nya LG nah anda punya pajero AC nya Daikin anda punya mobil pajero AC nya Daikin lucu tak nah itu apa ibu ya sebentar saya minum lagi itu kalau anda cross apa namanya cross consulting jadinya seperti itu anda salah tempat anda AC mobil benerin di rumah AC rumah ya jadi kayak gitu tuh mobil anda jadinya merknya LG AC nya ya itu bapak ibu ya bisa diperhatikan ya ngerti ya analoginya ya analogi saya ngerti ya artinya bapak ibu nah itu maka tadi gak nyambung dong pak ya itu jaka sembung bawa golok gak nyambung kok nah masa AC mobil jadi AC Sanken pak Sanken atau LG ya atau Daikin mobilnya pajero AC nya Daikin nah itu bapak ibu kalau anda melakukan cross consulting yang terjadi ya seperti itu ya mobil anda AC nya LG atau Daikin gak nyambung jaka sembung bawa golok gak nyambung kop ya bapak ibu ya nah ini sekarang pertanyaannya ini ada ini bapak ibu ya sebentar nah ini jualan sistem online offline which one is better mana yang terbaik mana yang paling baik ayo bapak ibu kita ngobrol-ngobrol aja bapak ibu kita banyak interaksi aja kalau menurut anda mana yang lebih baik jualan atau sistem online atau offline yuk yuk wah rame ini ya banyak nama-nama baru ini ponorogo buhres oroseminasa ngerayun ngerayun ini banyak yang baru ini kabul yakusa serem ini bala raja oh bala raja bala raja itu tangrang ya mbah purwa mbah purwa ini komen ini nah bapak ibu yuk mana yang paling baik menurut anda jualan sistem online atau offline ayo ayo bapak ibu anda yang aktif ya biar gak ngantuk ya siapkan kopinya sama pisang gorengnya bapak ibu kalau saya cukup air putih aja menurut anda menurut anda bapak ibu kira-kira mana yang lebih baik atau bahkan menurut anda yang paling baik jualan sistem online offline jualan atau sistem jualan dulu atau sistem dulu online dulu atau offline dulu menurut anda mana yang 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 lebih baik semuanya pak sistem pak nah saya ngerti itu kenapa ada jawaban sistem itu ada ibu Siti Jambi Siti Naksa Jambi saya udah tau itu online dan offline sama bagusnya pak semua baik pak apalagi bisa semuanya sekaligus dua-duanya kok dua-duanya toh gak usah pilihannya ada empat kok dua-duanya pilihannya ada empat loh jualan atau sistem online atau offline nah ada empat bukan dua-duanya yuk saya minum ya yuk ini menurut anda mana yang paling baik atau yang lebih baik keduanya baik sesuai skill masing-masing sistem pak keduanya online offline bagus pak loroh loroh aduh bahasannya apa nih sistem pak sistem pak sistem pak jualan dan sistem online saya mah kak ngasep sorry mesti orang Jawa Barat ini eh bukan oh iya sistem online semuanya baik dikerjakan saya pakai online lebih kenceng offline tetap dilakukan kalau closing semua baik kalau closing semua baik betul sekali anda bijak sana stokis nasa lamongan sistem waduh wah banyak yang enggak ada yang ngomong jualan bagus ya lah kalau anda sistemnya bangun enggak ada yang jualan anda mau apa dapet poinnya dari mana dapet perabatnya dari mana ada yang bilang jualan pak semuanya bagus pak ini cari aman ini kayaknya semuanya bagus pak dua-duanya bagus pak nah saya pakai sistem online pak lebih lebih eh sorry putus-putus ya sorry ya pak ibu apakah saya terpedot-pedot suaranya gambarnya kok ada yang putus-putus yang putus-putus seharusnya ini studio baru pak ibu ini studio baru kita sewanya mahal loh cuman untuk shooting seminggu sekali kita sewa 500 juta loh ini cuman untuk seminggu sekali shooting loh kalau sampai terpedot-pedot kayaknya bukan dari kita deh kayaknya dari tempat anda deh yang yang terputus-putus kayaknya coba sinyal anda kita dicek lagi bagus dan aman adalah sistem waduh mantap ini oke pak ibu which one is better jualan sistem online offline jawaban saya ini pak ibu non gak ada yang lebih bagus gak ada yang lebih jelek sorry ya sorry ya gak ada yang lebih bagus gak ada yang lebih jelek kenapa saya bilang kayak gitu pak ibu ini pak ibu saya mau ngomong sedikit ya tentang jualan atau sistem macem-macem ya anda nanti kita ambil kesimpulan ya jualan jualan itu keuntungannya apa pak plusnya apa plusnya plusnya cepat dapet duit ketika anda dapet duit cepat anda lebih semangat nah kalau anda jualannya kenceng ya apalagi kalau anda tutup poinnya anda langsung gak cuman standar ya omset lebih cepat besar ketika anda punya duit banyak omset anda besar anda bisa dapet rabat juga lebih besar anda bisa beli macem-macem untuk meningkatkan performance anda untuk meningkatkan penampilan anda untuk meningkatkan percaya diri anda di beberapa kasus ketika itu terjadi anda bisa berpenampilan lebih bagus kendaraan anda baru bagus kasus apa namanya keluaran terbaru itu jadi magnet di beberapa kasus terutama terutama di desa-desa terutama di desa-desa anda akan jadi magnet Pak Kaiwo Mas Kaiwo Mbak Kaiwo Ibu Kai Jalan NASA setengah tahun satu tahun sudah bisa beli ini bisa beli itu sudah bisa ini bisa itu itu jadi magnet akhirnya beberapa kasus banyak yang member atau distributor itu pada datang karena anda dari jualan tadi anda dapat banyak duit anda juga semangat omset cepat besar anda bisa beli macam-macam performa anda lebih meningkat lebih menarik lebih meyakinkan jadi magnet dan satu lagi juga kalau anda apa namanya jualan ini lebih cenderung cukup mudah untuk diajarkan sebenarnya cukup mudah untuk diajarkan kalau anda ketemu produk yang pas dan acara yang pas anda ngerti bagaimana menjual tanpa harus menjual yang kita ajur kita kita sampaikan di master seller menjual nah cuman nah cuman sayangnya sayangnya gak semua tapi gak semua tapi apa ya kebanyakan ya ya sebenarnya gak kebanyakan sih tergantung masing-masing juga sih cuman keasikan jualan ada yang terus lupa bangun sistem keasikan jualan lupa bangun sistem capek sendiri dirian karena merasa kok muter terus muter terus muter terus kan itu apa ibu jualan itu ada plusnya ada negatifnya nah apakah ini jadi jelek atau ini bagus ada jeleknya ada bagusnya kita lupakan apa bagusnya apa jeleknya yang penting solusinya kan gitu yang penting dari sekian banyak plus minusnya ini solusinya apa ya solusinya apa nanti kita kita bahas di belakang ya nah terus kalau jualan ini apa namanya paling cocok buat siapa yang paling copot ya ini paling cocok yang butuh uang cepat latar belakangnya memang pas-pasan ya anda atau mereka yang punya masalah besar di bidang keuangan atau yang pengen menikmati hasilnya sekarang saya kerja sekarang ya dapat hasil sekarang saya jualan sekarang langsung bisa buat beli bakso buat beli miayam buat beli martabak buat orang di rumah nah itu yang paling cocok di apa namanya di di jualan butuh uang cepat punya latar belakang yang ngepas nah saya gak ngerti latar belakang anda saya gak ngerti kondisi anda tapi ini cocok buat mereka yang butuh uang cepat latar belakangnya pas-pasan punya masalah besar di keuangan dan ingin menikmati hasilnya sekarang ada beberapa orang ibu ya gak semuanya itu pengen menikmati hasilnya besok-besok karena kita hidup sekarang saya pun juga kalau pengen saya pun juga pengen kerja dapat duit menikmati sekarang besok ada yang buat besok juga ada tapi sekarang juga dinikmati jangan sampai anda apa namanya mikirnya besok-besok sekarang malah lupa kalau anda ini sekarang hidup di hari ini ya nah kemudian apa lagi saya kasih lagi solusinya gimana pak nah nanti kita kita apa bahas di belakang ya nah sistem nah ini yang tadi pada seneng sistem ya sistem lebih stabil lah pak ibu di masa depan memang lebih stabil sistem itu ya anda juga bisa dapat pasifinkan dari sistem di masa depan masa depan ya lebih aman dan nyaman di masa depan sistem cuman ada sayangnya juga sayangnya anda perlu waktu lebih lama untuk merasakan hasilnya ya anda perlu investasi uang waktu pikiran dan tenaga ekstra untuk bangun sistem ini karena bangun sistem ini gak murah kalau anda cuma sistem doang loh ya anda wah melupakan jualan ya anda perlu investasi uang waktu tenaga pikiran dan anda juga mesti punya mental yang kuat karena ketika anda ngomong sistem anda kan ngomongnya gede mau gak mau kan ke teman-teman ke saudara-saudara kan ngomongnya gede sementara hasilnya belum ada anda mesti punya mental yang kuat visi yang kuat betul dan ini perlu penampilan memang kalau anda ngomong sistem beda kasusnya dengan orang jualan kalau yang jualan di pos ronda pakai sarung jadi tapi ketika anda ngomong uang jutaan anda presentasi pakai sarung lucu ya kan anda jualan pakai kaos oblong jadi tapi anda ngomong jutaan pakai kaos oblong orang gak percaya nah terlepas dari apa itu plus minusnya yang terpenting bukan itu yang terpenting adalah solusinya nanti kita bahas solusinya ya nah gue ternyata ngomong sebentar udah setengah jam nah siapa yang paling cocok untuk mereka yang sistem mereka yang memang sudah melek investasi ya melek investasi uang dan dia juga siap dengan uang tenaga dan sebagainya untuk investasi dan secara keuangan dia udah aman jadi ketika dia gak dapet hasil setahun dua tahun gak ganggu urusan dapur gak ganggu urusan makan sekolah macam-macam anak-anak dan mereka udah siap mental dan fokus paling gak lima tahun untuk bangun si sistem ini ya nah solusinya bagaimana nanti kita bahas ya kalau membangun sistem aja gimana pak sementara kita kan juga ada barang-barang yang wah ada pertanyaan bagus tetapi nanti ya yang ditawarkan wah nah makanya nanti kita bahas online nah ini yang yang juga seru ini online online ini keren karena jangkauannya luas bisa keluar daerah bahkan keluar negeri nah banyak kasus kan anda punya jaringan yang di Hongkong yang di Thailand yang di Taiwan yang di Singapura Malaysia dan sebagainya ya kan apa namanya anda gak kemana-mana tapi jangkauan anda sangat luas sekali dan saya banyak ketemu orang-orang yang sukses di online saya ketemu banyak orang yang tahu NASA juga dari online dari online nyari via online eh ternyata bisa jadi stockist bisa jadi SC bahkan stockist center ada yang jadi diamond dan macem-macem nah online ini orang-orang yang anda kejar ini bisa terseleksi secara alami karena kalau mereka gak minat dengan anda dengan produk anda dia gak akan nge-chat artinya anda sebar postingan atau apa ketika ada orang yang menghubungi ini sudah seharusnya ini sudah 70% kena tergantung bagaimana anda closingnya ya bagaimana anda menjelaskan kepada dia nah online ini juga bisa instant gak Pak Ibu bisa berpenghasilan gede dengan cepat kalau saya bilang tentu dengan dengan catatan anda ngerti ya anda ngerti ilmunya loh ya ya bisa berpenghasilan gede dengan cepat anda juga dapat database database dari customer anda bisa ngumpulin email banyak ngumpulin nomor WA banyak macam-macam anda punya banyak prospek daftar nama yang sangat banyak sekali nah apa namanya online ini sifatnya pasif kalau anda pakai yang organik posting kemudian ditinggal posting copy paste copy paste itu lebih bersifat pasif Anda gak apa namanya gak bisa maksa orang untuk ketika anda nge-add orang anda gak bisa maksa dia untuk accept menerima permintaan pertemanan anda anda gak bisa anda cuman bisanya aktif tapi pasif aktif berteman tapi pasif gak bisa menentukan dia harus mau atau enggak dia harus bagaimana ya anda cuman menunggu ketika anda posting pun juga anda cuman menunggu artinya kan pasif nah ketika anda mau aktif ya anda mau gak mau pakai ads pakai iklan cuman kok iklan yang bakar duit bapak ibu bakar duit mau gak mau bakar duit dan itu kalau anda tanya ke teman-teman yang yang ads bakar duitnya gila-gilaan cuman untungnya lagi kalau anda bakar duit dan anda ketemu polanya ini double eksponensial ini si online ini ya kalau anda di pertemuan-pertemuan apa namanya NASA KDI NDU dan sebagainya mungkin atau di homesharing anda akan ngerti ya namanya eksponensial 1 2 4 8 16 dan seterusnya dan seterusnya ya cuman kalau di online ini bisa double eksponensial bahkan triple bahkan eksponensialnya sangat sangat gede banget dari 1 anda bisa dapat 10 ya prospek loh ya apa namanya customer loh ya 10 bisa ke 100 100 ke 1000 bahkan sampai ke jutaan tergantung berapa uang yang anda siapkan itu yang ads nah cuman lagi kelemahannya lagi waktu dan pikiran juga ya belajarnya ekstra gak bisa sembarangan itu mesti fokus juga dan yang jelas online ini berubah-ubah berubah-ubah apa namanya polanya algoritmenya untuk beberapa teman-teman yang bermain online pasti mengalami ini kemarin efektif kalau sekarang gak efektif kemarin boleh sekarang gak boleh nah kemudian juga perlu perangkat khusus tentu perlu modal ya kita gak usah ngomong positif negatifnya apa yang penting solusinya betul ya Pak Ibu ya saya minum lagi oh udah mulai banyak ini banyak sekali ternyata banyak yang ngetek ya kenapa ngetek ya bawa komen nanya kek nanya kek nyanggah kek ngeritik kek boleh saya seneng malahan yang ngetek ini pada nonton apa enggak nih jangan-jangan cuma ngetek habis itu tidur ini Lampung siapa Pak maksudnya apa itu Lampung siapa Pak siapa siapa Pak Ibu May Mafis Rawati Lampung siapa Pak siapa gimana maksudnya maaf telat Nyimak Ibu Musyarofah nah telat ya semoga positif Ibu lanjut-lanjut nah ini ya Pak Ibu siapa yang cocok dengan online mereka yang melek teknologi melek teknologi karena kita pengalaman setahun yang lalu atau dua tahun yang lalu kita buat seminar atau workshop online kalau enggak melek teknologi seharian cuma buat email doang banyak yang enggak melek teknologi awang gabung facebook aja enggak ngerti daftar master seller lihat buat daftar master seller yang via link yang paling gampang pun juga masih banyak yang belum ngerti email itu apa Pak itu temennya bakwan sama kedang goreng enggak apa tapi apa namanya nanti kita sama-sama ya yang jelas siapa yang paling cocok untuk online yang jelas yang melek teknologi jelas ya kemudian untuk ads terutama ya mau enggak mau keuangan berlebih karena Anda bakar uang yang jelas juga mau belajar ekstra fokus apapun itu solusinya nanti kita bahas yang jelas ada solusinya pasti solusinya eh sorry sebentar nah sekarang menurut Anda Bapak Ibu solusinya apa ini sudah ngerti solusinya apa ayo ini ada ada jualan ada sistem ada online offline-nya jelas ya online-nya enggak usah offline-nya kan semua gampang ya ya Pak merem teknologi merem teknologi online itu IG Pak masih belum lancar nah itu IG itu gampang sangat gampang sekali nah udah ngerti online di desanya sinyalnya pelendur-pelenyur nah sudah selesai sama Pak saya juga belum paham apa itu amail Ibu Sitina Sadambi enggak loh Ibu Sitina Sadambi pintar ini ngerti dia ngerti beliau ini dia pintar sistem ini kalau sistem udah di luar kepala sampai lupa di luar kepala sampai lupa sampai enggak ingat lagi sebelum gabung NASA gaptek dan setelah gabung NASA jadi melek Ibu Sila halo Ibu Sila solusinya NASA colek berjamaah wah apa itu colek berjamaah oke oke Pak Ibu yuk ini tadi saya ngomong jualan sistem online offline pertanyaannya menurut Anda solusinya apa Bapak Ibu kondisional bagaimana prospek online yang efektif nyimak solusinya apa yowes karena langsung ada pertanyaan nyimak solusinya ini solusinya Bapak Ibu mix it tau enggak mix it apa itu halo Bapak Ibu apa itu mix it solusinya tadi dari masalah yang kita bahas tadi sebenarnya cuman ini ya Pak Ibu mix it ayo tau enggak mix it apa ini ayo ini masih ngetak-ketak aja ini ya masih ada yang hadir juga yang di luar negeri aja meram teknologi Pak miss angle miss angle miss angle miss angle ini maksudnya apa ini miss angle maksudnya ayo Bapak Ibu solusinya ini Bapak Ibu solusinya harus imbang justru keuangan justru keuangan kurang pengen jadi lebih kuat ikut bisnis NASA mix it mix it itu apa ayo ayo Bapak Ibu gabungkan semuanya betul Ibu Siti Nasa Jambi enggak tahu Pak campur campur mix itu campur mix it saya sengaja pakai bahasa Inggris biar yang katrok-katrok nanya campurkan Pak artinya mix it gabungkan ya campur ada yang enggak tahu Pak mix it itu campur ya kalau Anda mau beli es Pak beli es mix mix ice es campur maksudnya semuanya digabung semua dicampur ya ini Pak Ibu semua yang saya sampaikan tadi itu bisa cocok dilakukan semuanya dengan catatan Anda mau berubah dan Anda mau ikuti prosesnya cuman itu doang nih saya mau cerita Pak Ibu ini semua ya saya ulang lagi ya ini semua punya cerita sukses Pak Ibu pada zamannya semua punya cerita sukses pada zamannya jualan sistem online offline dan semua ada cerita-cerita yang manis yang asik tentang ini jualan siapa yang jualan kemudian sukses besar yang bangun sistem kemudian sukses besar online sukses besar yang online offline juga sukses besar ya artinya kalau menurut saya mix it gabungkan dan Anda semua bisa cocok semua bisa cocok dilakukan dengan catatan Anda mau berubah dan Anda mau ikuti ikuti prosesnya nggak ada yang mudah memang tapi kalau Anda mau Anda mau ikuti prosesnya bisa nah ini ya Pak Ibu kalau Anda mau belajar ini kan ini ya Pak Ibu masa lalu masa sekarang dan masa depan ini saya kasih solusinya sedikit ya nanti bisa dikoreksi ya Pak Ibu ya masa lalu kita lupakan lah masa lalu kita nggak usah apa namanya nggak usah inget-inget masa lalu ya kita anggap masa lalu itu udah cuman sebagai apa namanya apa ya ya cuman buat cerita-cerita aja walaupun saya tahu Pak Ibu dari semua crownnya NASA saya tahu betul masa lalunya dan mereka semua jago jualan sekaligus jago sistem ada yang bisa online ada yang kebanyakan nggak bisa online sih kebanyakan offline crown-crown yang dulu-dulu ya crown-crown yang dulu-dulu kalau crown-crown yang baru-baru kemungkinan ngerti ya kalau crown-crown lawas crown-crown lawas yang seangkatan-angkatan babi-babi ya yang simbah-simbah Anda manggilnya mbah-mbah ini mbah-mbah itu itu saya yakin betul dan saya tahu betul mereka jago di jualan dan di sistem ya kalau ternyata sekarang beliau menyampaikan ke Anda jualan dulu bukan karena beliau nggak ngerti sistem tapi mana yang momentumnya pas mana yang tepat untuk saat ini dengan kondisi saat ini nah sama ketika ngomong sistem tentu beliau juga punya alasan ya karena memang seperti itu nah kalau masa lalu kita lupakan saja ya ya nggak enak masa lalu semua miskin dinasai itu nggak enak kita ngomong masa sekarang kalau Anda mau hidup sekarang Anda ingin menikmati masa sekarang ya saya anjurkan Anda jualan jualan Anda bisa menikmati hari ini Anda bisa menikmati hari ini Anda bisa jualan entah jualan entah online offline terserah Anda yang penting Anda jualan ya kalau Anda ingin cepat ya offline jualan dan offline jualan offline itu cepat cepat dapat duit langsung tentu kalau sorry ini harusnya ada jualan online dan offline ya tapi kita ngomong ada anggap saja offline-nya di online-nya anggap Anda Anda belum tahu ya ya kalau Anda ingin menikmati hari ini menikmati hari-hari Anda sekarang ya jualan offline nah kemudian ketika Anda dapat untung Anda dapat punya uang banyak dari jualan Anda mulai investasikan masa depan Anda gunakan untuk membangun sistem Anda pelajari sistem Anda ikut seminar sistem ikut apa Ibu Anda ikut seminar itu berbayar ya kan Anda semua berbayar Anda investasi di sistem itu juga perlu banyak banyak waktu banyak tenaga banyak uang yang mesti Anda keluarkan itu operasional jadi Anda kalau saya loh ya saya solusi buat nanti dicek ya sama upline Anda saya harap Anda tidak cross consulting intinya Anda apa namanya kalau Anda mau menikmati hari ini Anda jualan jualan Anda dapat labai eceran dan itu bisa Anda gunakan untuk membangun masa depan Anda dengan investasi ini terutama investasi pola pikir investasi teknik skill untuk membangun sistem untuk meningkatkan performance Anda juga untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda Anda perlu lakukan jualannya kalau Anda sudah menguasai jualannya NSTM lakukan itu untungnya banyak Anda bisa dapat satu hari satu juta Anda bisa gunakan investasi untuk masa depan dalam bentuk sistem dan juga Anda juga belajar online Anda mulai bangun database Anda mulai belajar online karena online ini juga masa depan fiturnya masa depan itu online semuanya sebuah online bisa dipahami Pak Ibu bisa dipahami Pak Ibu solusinya dari saya solusi yang perlu Anda apa ya Anda pahami Anda perlu konsultasikan juga ke offline Anda kalau memang apa namanya memang perlu Anda konsultasikan jualan offline cepat dapat duitnya Pak melek matanya Pak waduh gimana itu melek matanya masih pada ngetek aja ya ayo dong ngobrol gimana Pak Ibu menurut Anda solusinya seperti itu masa lalu kita lupakan saja kita mulai mikir masa sekarang dan masa depan kalau Anda ingin menikmati masa sekarang Anda ingin segera ganti motor segera beli baju baru agar penampilan Anda menarik ya jualan lakukan offline kalau Anda belum mengerti online ya Anda lakukan offline dulu nah ketika Anda sudah dapat uang Anda sudah dapat penghasilan yang buat dapur disisikan yang buat meningkatkan performa Anda di tingkat dipakai yang buat investasi untuk membangun sistem dan belajar macam-macam sistem online Anda siapkan juga jadi mana yang terbaik mana yang lebih baik kalau menurut saya semuanya baik tergantung Anda ada di posisi mana nah sorry ini ya Pak Ibu saya di bawah itu saya tulisi sedikit karyawan kan nah ketika Anda sudah menguasai semuanya Anda sudah punya duit dari jualan ketika Anda ingin bangun sistem online-nya Anda bisa kok seperti yang dilakukan oleh teman-teman Anda cari admin yang lebih melek online untuk mengurusi bisnis online Anda ya kan Anda dari online Anda bisa jualan bisa juga nyari daftar nama referensi prospek dari online dan yang sudah ngerjakan nanti karyawan kan enak bahkan termasuk jualan pun kalau Anda mau juga bisa Anda cari karyawan Anda cari karyawan khusus online cari marketing produk produk NSTM misalnya setiap untung satu dapat 50 ribu nah ini kan orang ini kan seneng Anda bisa nyari karyawan yang Anda suruh untuk jualan offline NSTM itu juga bisa bisa dipahami ya Pak Ibu kok mulai enggak ada yang komen ini jelaskan lebih detail cara cara pengembangan dengan menggunakan database online dong Ibu Siti Alkomariah dari Mediun itu panjang itu panjang nanti kalau kita ketemu yang dilakukan pertama untuk mulai bisnis online apa nanti saya kasih tahu Anda belajarnya dimana saya enggak akan ngomong detailnya online offline jualan sistem Bapak Ibu nanti saya kasih tahu dimana Anda bisa belajar itu ya enggak jalan lagi mas nah sorry kok sini mas oh sorry sorry nah ini ya Pak Ibu ini saya ulangi lagi ya masa lalu lupakan masa lalu kita belajar dari masa lalu kita enggak bisa berharap banyak dari masa lalu masa sekarang kalau Anda ingin menikmati masa sekarang silahkan Anda lakukan penjualan agar Anda bisa dapat lupa beceran bisa Anda menikmati hidup hari ini bisa menikmati keperforman Anda Anda gunakan untuk investasi membangun masa depan dengan sistem dan Anda belajar online gampang kalau ternyata nanti sudah berkembang Anda repot gampang online atau offline-nya Anda suruh karyawan Anda fokus bangun sistemnya ya gampang ya bisa dipahami apa Ibu ya kalau ternyata enggak bisa dipahami Anda komen aja tanya nanti pas saya ngomong saya jawab ya saya biasanya setelah selesai saya lihat komen-komennya pertanyaan-pertanyaannya nanti kita buat acara khusus yang namanya AADC ya anda tanya dijawab komplit nah kemudian ini Bapak Ibu saya mau cerita sedikit ini Bapak Ibu ini ada gambar senjata Bapak Ibu ada pistol ada granat ada senapan serbu ada senjata anti-tank ada tanknya sendiri ada kapal laut kapal perang ada pesawat tempur ada roket ada nuklir kalau menurut Anda Bapak Ibu mana dari senjata ini yang paling bagus yang paling bagus paling keren yang paling ampuh eh sorry bukan paling ampuh yang paling bagus sorry ayo Bapak Ibu ini cuma delay delay 15 detik Bapak Ibu itu ada gambar senjata untuk berperang nah sekarang menurut Bapak Ibu ada pistol granat dan sebagainya itu mana yang paling baik ayo aduh masih pada ngabsen ya masih pada ngetek ya baru pada gabung gak apa-apa ayo Bapak Ibu biar Anda gak ngantuk saya juga gak ngantuk jam 9 ini nomor pertanyaan nomor 5 ini saya kasih nomor 5 dari sekian banyak senjata ini mana yang menurut Anda paling bagus Kabul Yakusa nuklir kapal tempur Pak ya Pak nuklir nuklir Pak ayo Bapak Ibu nuklir bukan yang paling ampuh loh ya sorry saya bukan saya ralat bukan yang paling ampuh mana yang yang bagus yang paling bagus mana yang paling bagus rambut saya mulai panjang ya Pak Ibu roket nuklir 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 baru nyima tehlim baru nyima roket bertubi-tubi Pak tank Pak boleh Bapak Ibu macam-macam perjawabannya senjata ini Bapak Ibu ada macam-macam yang buat berperang mana yang paling bagus Bapak Ibu senjata ini semua bagus semua ini bagus di situasi yang berbeda ya Pak Ibu ketika Anda cuma satu lawan satu Anda cukup kok pakai pistol nggak perlu pakai nuklir nggak perlu pakai roket mungkin benar kalau pakai roket langsung kesikat habis cuman biayanya terlalu mahal Pak Ibu Anda cuma bunuh satu orang dua orang pakai roket biayanya mahal roket itu mahal Pak Ibu itu meliatan harganya jangan dikira senjata itu nggak ada harganya itu bisnisnya paling bisnisnya menguntungkan makanya perang itu nggak akan pernah habis karena ada orang yang berbisnis senjata dia kalau nggak ada perang bisnisnya nggak jalan makanya buat perang semua bagus sesuai dengan kebutuhan ketika Anda mau apa namanya ketemu beberapa orang agak jarak agak jauh Anda pakai granat selesai ya kan Anda ketemu tank Anda pakai senjata anti tank atau Anda bisa pakai tanknya itu sendiri ketika di laut Anda pakai kapal laut Anda pakai kapal laut kalau Anda pakai tank juga nggak kena pesawat terbang pesawat terbang kalau cuma menyerang satu dua orang juga rugi coba pesawat terbang terbangnya aja udah berapa duit yang habis belum bomnya belum gajinya pilotnya kalau cuma satu dua orang kan sayang ya kan roket juga sama yang lebih serem lagi nuklir lah ngapain pakai nuklir kalau cuma satu satu RT kalau nuklir udah itu mengasal itu Bapak Ibu itu hanya bisa untuk menghentikan perang dunia itu dan jangan sampai lah kita ada nuklir jatuh lagi ya mana yang paling bagus nggak ada yang paling bagus Bapak Ibu semuanya bagus situasional kondisional bisa dipahami Bisa dipahami Pak Ibu sudah jam 9 kopinya diminum dulu nasi gorengnya nasi gorengnya pisang gorengnya diicipin dulu ketapel Pak Dono Safari ketapel kayaknya pernah ketemu Pak Dono Safari Pak Dono Safari ketapel itu bahasa jawanya apa yuk ya Pak Ibu bisa dipahami nah ini Ibu Endang Astuti sangat bijaksana semua bagus sesuai kondisi dan kebutuhan tergantung situasi Pak betul tergantung situasi manut jenengan Pak Ibu Fitriani manut jenengan Pak ditutup aja nggak ganggu mereka bekerja mas kalau ditutup aja nggak ganggu mereka konsentrasi betul Pak gunakan sesuai kebutuhan sesuai swatis dan kondisi betul itu Pak Ibu karena hubungannya sama efek efisien juga hubungannya sama biaya juga jangan sampai Anda cuman bunuh laler pakai granat ya rugi laler pakai tamplek itu aja udah selesai ya oke Pak Ibu itu ya bisa jual kami ya Pak Ibu nggak ada yang lebih bagus nah sebagaimana seharusnya nah sebagai bisnismen sebagai upland ya kalau menurut saya dari semua yang saya sampaikan tadi sistem jualan online offline ya fleksibel Pak Ibu Anda mesti fleksibel mana yang tepat mana Anda juga harus belajar mana yang paling pas dengan kondisi dan situasi jaringan Anda diri Anda mungkin Anda wah aku sistem kok aku ngerti aku pengalaman sistem aku dulu suksesnya ya dari sistem wait Bapak Ibu nggak semua orang sama dengan Anda nggak semua orang punya pikiran sama dengan Anda nggak semua orang punya latar belakang seperti Anda Anda perlu fleksibel jualan Anda nggak harus kalau ada beberapa orang yang kamu harus jualan belum tentu kalau dia memang sudah enak dia manager satu perusahaan apa dia cuma investasi pengen investasi ke depan ya ngapain suruh Anda jualan offline untuk 100 ribu 200 ribu dia visinya sudah besar sudah Anda ajarin aja sudah ya kita main besar modal movie roll jebret online aja pakai ads ini tembak ke sana tembak ke sini ekspor nilainya mainnya sudah kayak gitu jadi ya Pak Ibu kalau menurut saya sebagai businessman ya Anda masih fleksibel kita ngomong di luar aja lah banyak kan ketika covid ini banyak yang gulung tikar karena ini karena itu kalau orang yang ngerti kan bagaimana dia langsung merubah rumah makan kok sepi ya oh kerjasama sama gofood sama gojek misalnya sama grab mungkin offline nya dia buka warungnya gak rame tapi dapat orderan dari grab dari gojek akhirnya jalan oh orang sekarang pada gak lari ke mall mall sekarang banyak yang ditutup tapi tetap baju kan tetap pada pengen baju kan ya sudah di online kan aja di marketplace misalnya atau dimana fleksibel ya ternyata di satu daerah online belum masuk belum ngerti sementara mereka juga punya kebutuhan ya sudah jalanin offline nya buka toko di situ kan dari sisi bisnismen kalau dari sisi offline ya harusnya seperti itu Anda lihat kondisinya teman-teman Anda jaringan Anda mana yang pas itulah makanya Anda jadi upland itu ya itu upland itu bukan kok begini Anda harus begitu Anda harus begini sudah gak model zaman sekarang sudah gak model Anda harus begini harus begitu Anda lihat kondisinya Anda bimbing pelan-pelan oh ini butuhnya duit cepat ya wis yuk jualan dulu oh ini sudah punya duit banyak lah ditanya dong maunya apa mau gabung nasa pengennya seperti apa aku pengen bangun aset ya sudah yuk kita mulai bangun aset bangun sistem sistem yang seperti apa itu Bapak Ibu jangan aku sistem aku harus sistem aku jualan aku harus jualan no Bapak Ibu mana yang paling cocok mana yang paling pas fleksibel ingat Bapak Ibu Anda beda dengan orang-orang di jaringan Anda plan Anda mungkin juga beda dengan Anda situasional kondisional mana yang paling pas mana yang paling cocok pada waktu itu pada kondisi itu ya ingat Bapak Ibu kita di bisnis ini gak sendirian kita bareng-bareng ketika jaringan Anda tadi juga bisa menghasilkan dia nyaman akan panjang tapi kalau Anda harus begini harus begitu dan mereka ternyata gak cocok dengan kondisinya mereka malah kasihan yang terjadi dia gak jalan Anda juga akan rugi Anda sudah marah-marah Anda sudah teriak-triak Anda harus begini harus begini yang terjadi malah semua bisa dipahami Bapak Ibu intinya kalau menurut saya itu tadi Bapak Ibu ada fleksibilitas di situ Anda perlu fleksibel Anda sebagai leader sebagai upline Anda mesti ngerti kondisi kondisi masing-masing Anda perlulah ngobrol sama teman-teman Anda secara pribadi ya gak melulu harus begini harus begitu ya Anda sendiri kalau Anda sudah ngerti Anda yang sudah lama di NASA upline ngomong ini ngomong itu ya perlu Anda apa namanya cocokan dengan diri Anda juga ya fleksibel Anda gak sendirian latar belakang dan kondisinya beda dah jam 9 saya mau nyapa-nyapa ini kayaknya berarti boleh buka apotek NASA juga Pak buka apotek NASA itu maksudnya gimana itu nah kalau untuk pemula lebih efektif yang mana Pak miss angle ya kalau pemula coba Anda setel deh video-video yang lama saya gak ngerti Anda kondisinya dimana sekarang pemulanya itu macam-macam semua orang yang bisa jadi pemula bukan melulu soal pemula kondisi Anda yang lebih lebih penting ya bukan pemula ya bisa dipahami Pak Ibu intinya seperti itu ya nah udah pada mulai pahami ini tergantung situasi downline kita Pak itu kan banyak banyak terjadian Anda punya jaringan downline malah gak efektif kadang karena Anda terlalu apa terlalu memaksakan kondisi Anda untuk diterima sama kondisinya dia beda Pak Ibu ya nah oke Pak Ibu sepertinya itu ya sudah bisa dipahami ya Pak Ibu ada pertanyaan ini sampai saat ini kalau mau ada pertanyaan silahkan masih jam 9 sedikit hari ini sebenarnya saya pengen cepat cuman lihat yang nonton banyak komennya juga banyak kita selesaikan sampai bosan ya sampai Anda puas saya lemas masih banyak yang ngetek ya ternyata ya yang ngetek ini nggak sempat ngimak ini malah ngetek ngetek aja kayaknya bisa dipahami ya Pak Ibu nah ini ya Pak Ibu jualan sistem online atau offline apapun itu yang saya kotakin itu sebenarnya adalah proses Pak Ibu itu adalah proses Anda ini nggak perlu fokus ke prosesnya proses itu akan Anda alami akan Anda apa namanya eh pasti Anda akan alami deh pasti yang terpenting sebenarnya fokus fokus ke impian Anda Bapak Ibu fokus on your dream fokus ke impian Anda apapun prosesnya kalau Anda memang apa namanya fokus ke impian Anda nggak Anda nggak nggak merasakan prosesnya kok prosesnya akan Anda nikmati apapun itu kalau Anda memang perlu jualan ya jualan kalau Anda memang waktunya sebangun sistem ya bangun sistem kalau perlu offline ya offline perlu online ya online yang terpenting bukan prosesnya Bapak Ibu yang terpenting itu dream Anda proses itu kerjaan kita sudah nggak usah dipikir jauh-jauh yang bisa Anda lakukan yang mana yang menurut Anda efektif yang mana sambil tentu tadi saya bilang masa depan sorry masa lalu masa sekarang dan masa depan Anda tinggal mix aja mana yang paling cocok untuk sekarang dan besok Anda sudah sudah nggak usah memikir prosesnya Anda nanti akan ngerti semuanya yang penting Anda fokus ke dreamnya dan Anda lihat kondisi Anda nah Anda gunakan mana yang menurut Anda paling cocok dengan situasi dan kondisi Anda nah menangani download mesti memakai ilmu batin memahami menyelami karakter beda orang beda cara konsultasinya betul Muhammad Mas Muhammad Kaisar Perakasa Malang ya eh apa Makasar ya FB online terus tapi nggak closing-closing Pak solusinya dong nah FB online-nya seperti apa malam Jumat yang belum pakai kules ya jangan lupa dipakai dulu dan disiapin juga boleh ya Bapak Ibu ini Bapak Ibu dari sekian banyak yang saya sampaikan tadi ini sebenarnya fokus pada impian Anda fokus pada impian Anda jangan fokus pada prosesnya prosesnya itu ini Anda nikmatin aja makanya hidup ini apa Anda jalanin nasa itu nggak usah serius-serius banget nggak usah kaku-kaku banget ya mana yang menghasilkan itu sikat gitu aja mana yang menghasilkan itu sikat yang penting alal yang penting etika terjaga yang penting semuanya bahagia itu aja Pak Ibu Anda mau jualan mau sistem mau online mau offer karena apapun sikat yang penting Anda fokus ke dreamnya ya ini ngomong-ngomong soal dream ini ya Pak Ibu saya mau ngasih tau Anda rally rally Paris Dakar atau apapun Pak Ibu ketika Anda siap rally Anda fokusnya kan ke finish ke garis finish nomor berapapun yang penting Anda finish itu Anda dapat poin kan nah kadakalanya mobil Anda ini ya Pak Ibu Anda mesti melewati debu Anda mesti melewati jalanan yang berair kubangan air adakalanya Anda harus apa namanya mobil Anda harus siap jumping karena kondisi lapangan adakalanya Anda harus naik gunung mobil Anda ketemu salju adakalanya bannya juga bocor adakalanya terprosok kelumpur ya kan Anda nggak boleh manjang kalau Anda sudah model rally kayak gitu Pak Ibu nggak boleh panjang wah saya bisanya cuma nyetir saya kalau bannya bocor saya nggak bisa wah saya itu enak pakai aspal kalau yang berdebu dikit saya batuk lah wah saya kalau jumping saya kaget jantungan masuk lumpur saya jijik wah Pak Ibu ketika Anda fokus ke garis bisnis apapun Anda lakukan betul kan nah fokus ke finishnya fokus ke impian Anda prosesnya Anda mesti pelajari apapun yang mesti Anda lakukan lakukan gampang eh ngomong-ngomong udah pada punya impian belum ini udah ya prosesnya itu gampang lah Pak Ibu semua ada ilmunya semua bisa dipelajari yang terpenting Anda fokus ke impian Anda fokus ke dream Anda oke Pak Ibu ini kesimpulannya lagi ya Pak Ibu ini dari pengalaman saya kalau Anda bisa mastering mastering itu menguasai 3 sampai 4 ini ya Pak Ibu ya jualan sistem online offline Anda menguasai 3 Anda lebih cepat tak jamin Anda lebih cepat kalau Anda bisa menguasai 3 ini atau 4 ya sukur 4 semuanya Anda bisa 2 lah 2 ada 2 udah cukup kalau 2 itu standar sih kalau Anda cuma punya kalau Anda bisa 1 doang ya kelamaan 2 standar tapi kalau Anda bisa menguasai 3 dalam 1 waktu Anda akan lebih cepat di NASA nah ini ada Pak Fajar Munawar keren ini yang penting fokus pada impian apa-apa ini tuh jualan sikat online menghasilkan sikat offline sikat yang penting halal prosesnya lakukan dan nikmati saja betul Pak Fajar Munawar santai aja jalan NASA itu gak usah sepaneng harus sistem harus gini alah harus jualan alah harus online harus offline santai aja jangan terlalu sepaneng di NASA apa yang ada yang ada di depan Anda bisa jadi duit lakukan ya mau mobil Anda mau jumping mau terprosok mau es sudah nikmati saja Anda mesti bisa yang jelas Anda mesti bisa nantinya juga Anda belajar kok prosesnya nanti bisa dinikmati dan ngomong-ngomong soal prosesnya tadi kalau Anda bisa menguasai 3-4 ini tak jamin Anda lebih cepat lebih cepat daripada yang cuma menguasai 2 atau cuma menguasai 1 percaya sama saya bagaimana masteringnya ini ya Pak Ibu kalau Anda pengen ngerti sistem sudah ada di NDU KDI itu ada di home meeting juga aplen Anda pasti ngomong setengah sistem kan online ada bootcampnya sendiri bootcamp online ya kemudian kalau Anda mau jualan Anda juga bisa belajar di master seller semua ada ilmunya Pak Ibu tinggal Anda itu mau apa namanya mau ikut belajar mau belajar atau enggak saya bilang di awal tadi Anda berubah dan ikuti prosesnya kan Anda nikmati prosesnya salah satunya ya itu Anda ikut NDU KDI master seller bootcamp home meeting sorry home meeting kalau di sini home sharing ya home sharing atau home meeting Anda ikuti itu Pak nggak punya duit Pak buat ikut NDU nggak punya duit buat ikut KDI nggak punya duit ikut master seller ya jualan dulu jualan dulu Pak Ibu kondisionalan wait Ibu Iis Siti Aisyah alon-alon asal kelakon Pak salah ada Ibu Iis Siti Aisyah ngomong alon-alon waton kelakon salah langsung saya salahin nggak Pak Ibu kalau Anda kalau saya bukan alon-alon waton kelakon itu bahasa Indonesianya pelan-pelan asal jalan no Pak Ibu Anda nggak punya nggak punya green kalau saya cepat waton selamat saya kalau Anda seneng atatan waton kelakon ya silahkan ya Pak Ibu ya bisa dipahami ya Pak Ibu kalau Anda mau pastering tadi yang 34 tadi jualan sistem online offline itu acaranya di NDU KDI master seller bootcamp home meeting Anda sering-sering ikut ke itu ke NDU KDI master seller kalau nggak ada jatral minta ke aplen Anda nanti aplen Anda akan minta ke dinet kalau Anda nggak bisa ngadain dinet yang ngadain gampang kan khusus master seller dinet juga ngadain kita juga ngadain halo dinet nah nih kalau Anda mau belajar tentang jualan bisa di master seller kalau Anda mau belajar sistem di NDU KDI di offline offline Anda bisa juga di NDU KDI master seller online ada bootcampnya sendiri atau kalau Anda nunggu bootcampnya kelamaan atau Anda belum paham bootcampnya Anda beli ikut di luar juga banyak Anda beli video-videonya Anda bisa ulangi terus ulangi terus nah sudah jam 9.4 ada pertanyaan Bapak Ibu? ada pertanyaan? pas bikin impian pada menggebu-gebu giliran berproses pada melempem kayak kerupuk kena air Bapak Abu Gaitsa pas bikin impian pada menggebu-gebu giliran berproses pada melempem kayak kerupuk iya nah kalau seperti itu memang masalahnya seperti itu kalau saya nganjurkan yuk biar mereka impiannya terjaga dapat duit segera secepatnya salah satu caranya jualan dulu kok jualan nggak mau ya sudah susah itu itu Bapak Ibu nah saya nggak akan saya belum dapat jadwalnya NDU atau KDI yang saya dapat jadwalnya bootcamp saya juga belum dapat saya punya jadwalnya master seller Bapak Ibu nah kalau Anda yang apa namanya pengen mastering di salah satu empat tadi dalam hal ini adalah jualan kita punya acaranya master seller master seller kita membahas tentang NSTM karena produknya yang paling saat ini yang paling bisa dipasarkan dengan apa namanya penawaran yang menarik yang disampaikan Pak Agus minggu lalu penawaran yang menarik yang membuat orang langsung bisa melihat realnya dan bisa apa namanya kalau kita bilang sih agak sedikit magicnya sulapannya sehingga orang terkesima orang jadi wow nah akhirnya penawaran yang menarik sehingga memungkinkan untuk closing lebih banyak sehingga hukum rata-ratanya juga lebih besar kalau dari apa yang kita kita pelajari biasanya 11 ini bisa 10, 4, 10, 6 10, 8 bahkan 10, 20 hukum rata-ratanya seperti itu ya nah Bapak Ibu ini ya saya kalau nggak ada pertanyaan saya langsung ngomong ini Bapak Ibu ada pertanyaan nggak kalau nggak ada pertanyaan saya mau lanjut dream adalah kunci yang saya dapat nah iya cuman jangan cuman ngimpi kosong loh ya kalau ngimpi-ngimpi kosong ya percuma ngimpi dan siap action siap mengikuti prosesnya impian bikin semangat cuman anteng bobok cantik cobain deh jualan dulu Ibu ya kalau Anda punya sudah punya impian kuat Anda punya impian apa namanya bagus cobain deh jualan dulu biar Anda merasakan bahwa bisnis ini jalan ya kalau Anda nggak ngerti caranya jualan ikut master seller gampang tuh ya intinya Bapak Ibu jualan sistem online offline ini prosesnya jangan pernah Anda berpikir ribet dengan prosesnya ya memang itu ribet cuman pertanyaannya adalah impian Anda ini berharga atau nggak untuk Anda raih kalau itu impian yang berharga seribet apapun prosesnya ya kita lalui seribet apapun yang mesti kita lakukan ya kita lalui nggak lama kok kadung kadung seneng rebahan itu ngomongin downline ngomongin upline atau ngomongin sendiri-sendiri itu Ibu ada yang telanjur seneng rebahan ngomongin diri sendiri upline atau downline saya bilang begitu karena saya belum bisa membangun sistem Pak tapi tetap semangat Ibu I.I. Siti Aisyah dimana ini Ibu I.I. Siti Aisyah dimana kayaknya Ibu perlu ikut master seller deh harus ikut master seller gitu karena bahasanya ini antara ya dan tidak coba deh ikut master seller cuman Semarang udah tutup ya besok minggu kita Semarang udah tutup sampai jam 24 nanti tutupnya sebentar nah pokoknya sampai jam 24 tutup dan masih ada 7 kursi doang sudah ya oke ini ya Pak Ibu kembali ke sini kalau Anda mastering 3 atau 4 ini saya pastikan Anda akan lebih cepat daripada yang mereka yang cuman menguasai 1 atau 2 saja ya yang jelas jualan itu untuk Anda hari ini untuk masa sekarang untuk Anda bisa menikmati kehidupan Anda saat ini Anda perlu jualan agar Anda dapat secepatnya uang banyak Anda perlu bangun sistem untuk masa depan Anda nah soal online offline ini Anda juga perlu lakukan itu istilahnya online terutama itu masa depan karena memang sekarang semuanya sebuah online ya online itu apa nanti kita ada bukti yang khusus ya nah sekarang Pak Ibu saya mau ngomong ini aja kalau oh sayangnya nomernya kepotong ya gak apa-apa besok kita master seller ya Pak Ibu yang belum-belum ikut master seller nanti tanggal 13 Juni kita di Semarang sampai jam 24 jam jam 00 masih ada 7 kursi terbatas 7 kursi doang ya mohon maaf nanti kalau ada yang ditolak kita cuma 7 kursi doang 13 Juni 2021 di Semarang besok di Hotel Gracia Jalan Esparman Gajah Mungkur ya ada nomor ranunya itu ada nomor apa CP-nya cuman ngeliot-ngeliot ya yang belum gabung grup juga silahkan gabung grup jadi kita di master seller kita tidak cross-lining gak Pak Ibu ya kita menjunjung tinggi no cross-lining jadi kita sebagai good team player kita ngomong yang positif-positif saja kita ngomong yang membangun kita saling support kita saling motivasi cerita yang positif nanti ada ada grupnya jadi Semarang nanti ada grupnya Bali ada grupnya Jakarta macam-macam semua ada grupnya ya nanti begitu persetawannya udah banyak kita buatin grup kita akan kasih info-info yang terbaru ya yang di Semarang silahkan yang belum gabung grup jadi kita bisa ngecek juga anda nama anda sudah daftar sudah ter list belum anda sudah sudah bayar sudah transfer ada daftar peserta atau belum ya jangan sampai kok gak ada anda disana bingung gak ada absennya ya anda daftar ke grup WA-nya master seller Semarang ya nah tanggal 13 Juni ya tapi udah sudah hampir close Pak Ibu nanti sampai jam 00 tinggal 7 kursi saja ya dan kita gak nerima pendaftaran di tempat ini sudah karena mungkin ini baru ya kita pakai format baru jadinya banyak yang seminggu ini langsung dul 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 padahal sebenarnya kita pengennya dua minggu sebelum acara sudah tutup tapi ternyata begitu seminggu langsung banyak banget ya gak apa-apa ya dan itu lebih bagus lagi besok ke depan kita semua pakai link ya jangan pakai WA udah pakai link aja nanti kita perbaiki linknya anda belajar bagaimana ngisi link karena langsung otomatis masuk sistem kemudian tidak apa tidak double anda ini bikin pusing ini ada beberapa teman yang satu ke CS1 kemudian ke CS2 juga anda daftar nah bingung linknya juga ngisi lah bingung juga semuanya kita sih gak gak bingung cuman ya sengah aja ya tetep kita juga wala ini orangnya kayak gini ada bahkan satu 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 grup ya ada tiga orang yang kolektif sepuluh orang tiga orang yang laporan nah dikira tiga puluh orang ya jadi satu orang aja kalau kolektif satu orang aja ya gitu pengen bisnis online ya malang ada pak malang ada setiap saat ada itu malang itu kerb padang juga menunggu master seller oke nanti bisa diatur tapi ngomong-ngomong sampai tahun 2021 selesai kita udah penuh ya nanti kalau mau membuat acara tahun 2022 ya padang kalau mau membuat silahkan apa mana tadi ada mana tadi bukan tadi di atas tadi ada ah no palu ya kalau ada palu mau buat master seller ada pak ibu sekedar cerita saja pak ibu master seller ini kita yang mengadakan kami dalam artian panitiannya juga kami jadi kita langsung kita mencoba untuk meminimalis apa ya mengefisienkan nah mengefisienkan panitia gak usah kebanyakan panitia panitiannya cuma sedikit aja nah daftarnya juga via online jadi lebih praktis gak perlu dobel-dobel gak perlu nyatet manual kita juga udah kerjasama dengan jaringan hotel jadi kita tinggal minta jadwal sudah selesai makan juga yang menjadikan hotel gak kotaan anda makannya juga nyaman enak bahkan bapak ibu termasuk sertifikat pun kalau nanti disepakati kalau saya sih seneng sertifikat itu anda tinggal ngeprint sendiri gak usah dipanggil satu-satu nanti kita kasih filenya aja anda print sendiri itu sertifikat anda kasih nama sendiri kalau perlu ya karena buat saya terus terang bapak ibu tanpa mengulai rasa humat buat saya sertifikat yang paling berharga di dunia ini cuma dua sertifikat tanah rumah properti dan yang nomor dua sertifikat logam selain itu sertifikat menurut saya kurang berharga menurut saya loh jangan baper tersinggung jadi intinya saya punya sertifikat dulu ikut ya gak saya apa-apain karena buat saya agunan kebang gak bisa yang bisa buat agunan bank ya dua itu ya bisa digadaikan juga itu yang logam mulia itu sama logam mulianya kalau anda mau sertifikat kita siapkan tapi nanti lama-lama kita kasih pengertian bahwa sertifikat ini apa namanya bikin ribet dan kita ngapain sih buang-buang kertas cuma untuk kayak gitu ya artinya kita juga punya apa namanya yuk peduli yuk peduli sama lingkungan yuk jangan buang-buang kertas cuman untuk sesuatu yang kadang tidak dipakai karena terserah bapak ibu saya punya kok sertifikat crown saya gak ngerti sampai suatu ketika saya nyari sertifikat tanah ketemu itu sertifikat contoh dibawa bukan apa-apa ya mungkin bagi beberapa orang itu sangat sakral tapi buat saya pribadi gak begitu-begitu banget artinya kita mulai sedikit apalagi pertemuan-pertemuan seperti kita punya ini yang penting kan ilmunya bukan sertifikatnya habis ilmunya ngerti anda praktekkan anda dapet duit itu jauh lebih berharga daripada sertifikatnya mungkin anda udah lupa sertifikatnya dimana tapi begitu anda udah dapet duit anda bisa beli ini beli itu itu jauh lebih berharga ya maaf ya bagi anda yang suka dengan sertifikat tapi ini pandangan saya pribadi nanti kalau emang sepakat sertifikat tinggal anda print kita kasih file-nya ya mohon maaf ya itu saya pribadi oke apa ibu master seller 13 Juni ya di Semarang ya nah ini yang tadi nanya Jogja Jogja tanggal 30 Juni di Grand Sirela Yogyakarta Pak Agus Anwar ini ada nomornya itu 0813 9187 1919 silahkan di hubungi ya setengah 10 cepet aja tau kita nah waduh tumpuk-tumpuk ini sorry ya Pak Ibu master seller Surabaya Sidoharjo sorry Sidoharjo akhirnya kita di Sidoharjo ya di Hotel Aston Sidoharjo ya Hotel Aston Sidoharjo tanggal 4 Juli udah ada berapa? sudah ada berapa orang Sidoharjo? Sidoharjo sudah 200an ya ini apa namanya Sidoharjo ini sepertinya sebentar lagi juga mau ditutup ini kalau Anda yang area Jawa Timur mau merapati Sidoharjo silahkan nah ini ada yang sepakat sama saya ini kayaknya koleksi sertifikat siapa yang koleksi sertifikat? betul Pak betul Pak itu koleksi sertifikatnya ya bonus sertifikat logam mulia Pak oh boleh gampang gitu kalau Anda ikut master seller Anda lakukan ilmu apa yang dapat Anda apa Anda praktekkan apa yang Anda dapatkan di master seller sertifikat logam mulia pasti dapat itu teman-teman di kebumen anak-anak SMA sudah dapat itu ya oke Bapak Ibu tanggal 4 Juli di Sidoharjo ya kalau Anda mau masih masih dikit lah paling 50an lagi ya 50 kursi lagi mungkin masih butuh ya eh masih butuh masih ada sorry masih ada ya 081-227-91528 atau 0819-1106777 hai Ibu sambil saya ngomong ini kalau ada pertanyaan silahkan apa namanya silahkan ketik ya pertanyaan apa pertanyaannya apa atau Anda mau kritik saya juga boleh saya senang dikritik ya Pak Ibu wah ngomongnya gak nyambung Pak ngomongnya gak asik gak usah tampil lagi wah senang sekali saya nanti yang ngomong Pak Agus Amin sama Pak Agus Amin harus aja Surabaya kapan Pak? Surabaya 4 Juli ya Ibu ya 4 Juli 2021 Purbalingga Pak Purbalingga nanti ikutnya ke Purwokerto nah Purwokerto tanggal berapa nanti saya kasih lihat Sidoarjo Ibu Hanik Mardiah ya Sidoarjo tanggal 4 Juli ya Jogja apa masih buka Pak? Jogja nilihat ini di 081 saya gak ngerti Jogja ya saya silahkan langsung WA aja 0813-9187-1919 Palu mohon info Pak Palu kalau mau ngadakan di Palu silahkan Pak ya Surabaya kapan? Surabaya Sidoarjo ya tanggal 4 Juli ya Ciamis Ciamis itu mana? Ciamis ke Cirebon jauh deket Ciamis Ciamis itu mana? Ciamis Selatan ya Ciamis itu temannya Tasik Malaya dan teman-teman ya Ciamis ikut ke Cirebon aja ya ikut Sidoarjo ya ikut Sidoarjo jelas mau gabung grup telegram ya nanti ya mau grup grup bagus gabung grup telegram nanti saya saya jawab saya replay nanti komennya saya kasih link wah tapi sorry saya gak janji sih saya kemarin sempet ke blog saya kebanyakan komen balesin komen ternyata ke blog nomor Facebook saya tapi semoga sudah anak-anak kebungan kangen master seller Pak wah ya merapat ke perwokertol ya Mbak Duyanung ya untuk master seller di perwokertol sisa berapa kursi Pak waduh saya belum update ya kalau mau daftar daftar aja gak usah tanya kursi-kursinya nanti kalau kurang gelar tikar gampang kalau kurang kursinya kita gelar tikar ya Agustus di perwokertol masih ada enggak Pak silahkan langsung daftar saja ya Si Surabaya siapa Pak pematerinya pematerinya master seller tanggal 20 Juni di Jogja Alhamdulillah saya sudah ada terpa terima kasih Ibu yang di Jakartan hotelnya hotel Grand Cempaka sementara ya gak apa ya di hotel Grand Cempaka Grand Cempaka itu digambir kalau gak salah itu di Jakarta Pusat itu keren itu Ciamis Tasik Malaya kemarin kita dari Tasik Malaya Palu berharap kalau Anda mau buat dia acara di Palu Ibu silahkan Ibu koordinasi dengan Stokis SC ya lintas jaringan jadi Anda bisa koordinasi nanti pesatannya berapa kami siap datang dan ngomong-ngomong Pak Ibu kalau kami datang kami tidak pernah minta fee sama sekali gak ada kok fee 50 ribu per kepala 60 ribu per kepala 15 ribu 20 ribu no kita enggak kita ngomong apa adanya kita datang-datang aja Astagfirullah oh sorry kalau masih mesu ini pesampluk nah Cirebon kapan Pak nanti ya itu ya Pak Ibu kalau Anda mau buat di Palu di Makassar atau dimanapun kayaknya Makassar juga ada kok Pak Agus Anwar udah buat jadwal cuman belum tahu jadwalnya belum saya masukkan nanti saya cek lagi ya kebumen ada Pak kebumen habis ada kemarin sudah ada grup telegram untuk NSTM apa ya Pak namanya nanti kita kasih ya Banten bisa ke Jakarta ya tanggal 18 Juli ya siap berangkat semarang besok sampai jumpa Ibu Yati Ugi nah ini ya tadi Semarang sudah habis sorry sampai jam 22 nah orang harus yang daftar di cek ini biasanya kayak gitu langsung langsung bertubi-tubi tapi kayaknya ini nomornya gak kelihatan jadi gak bisa ditarik ya Mas biar kelihatan itu gak bisa saya buat powerpoint enggak maksudnya biar itu di videonya atau di powerpointnya powerpointnya padahal mungkin namanya ya ini beda ya layarnya nah apalagi yang tadi sudah mulai viewernya sudah mulai dikit kehabisan data ini Surabaya atau Situarja tanggal 4 Juli 18 Julinya di Jakarta Pak Ibu 18 Juli 2021 di Jakarta 081-227-91528 atau 0819-1106-777 nah ini apa antusiasnya luar biasa Jakarta karena ternyata saya baru ngerti jarang sekali ada acara di Jakarta jadi begitu kita buka langsung bertubi-tubi berduyun-duyun nah segera aja daftar kalau mau apa namanya mau ikut yang di Jakarta kita nanti di Grand Jempaka baru minggu lalu ikut di Kerawang eh sorry Ibu Permata Sari Silvina ikut di Kerawang bagaimana kesan-kesannya Bapak Ibu Ibu Permata Ibu Permata Sari Silvina bagaimana kesannya ikut yang di Kerawang kemarin Ibu boleh di Ketek di Komen saya oh iya harusnya kalau ada alumni Kerawang hari ini kita bisa ngobrol sama alumni Kerawang ngobrol video call via Facebook bisa gak sih mas cuma ngobrol doang ya Alhamdulillah sudah amankan kursi master seller Purwokerto terima kasih Ibu ya 18 Juli ya 18 Juli di Jakarta Ibu Srihandini siap usung tour nanti pak di 13 Juni halo Ibu Srihandini sampai jumpa besok Bima menunggu waduh Bima nah ini apa Ibu 8 Agustus di Lampung ya tadi ada yang nanya Palembang macam-macam merapat ke Lampung dulu aja deh tanggal 8 Agustus ya Lampung tanggal 8 Agustus nanti rencana di Hotel Aston juga tapi nanti kita menunggu konfirmasi lagi ya soal tempatnya ya yang jelas di Lampung di Bandar Lampungnya ya bisa ngubung 081-227-91528 atau 0819-110-6777 yang di Lampung ini sepertinya juga banyak antusiasnya semua kebetulan di Lampung kompak SC-nya stokisnya semua saling saling bersinergi untuk buat master seller ini Insya Allah tim Bogor boyong pasukan ke Jakarta silahkan Ibu terima kasih Ibu Handayani ikut Sido Harjo silahkan Ibu Abu Dhabi hadir nyimak Abu Dhabi kalau mau buat master seller kita siap datang Abu Dhabi ya boleh nanti nanti kita main tennis di gedung Burj Khalifa di atas itu nanti main tennis yang outdoor Memet Deni Memet Deni Memet Deni itu apa Memet Deni Alhamdulillah ini 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 keren ini alumni yang di kerawang kemarin Ibu Permata Sari Silvina Alhamdulillah luar biasa Pak sepulang master seller saya closing 10 NSTM per hari itu 1 juta itu 1 hari Ibu Silvina Permata Sari Silvina 1 NSTM per hari kalau Ibu mau nanti saya inbox ya Ibu ya saya minta WA nya besok kita ngobrol ya kok bisa 10 NSTM per hari ya minggu depan Pak Agus Amin yang akan apa namanya membahakan acara biasanya beliau gak punya ide jadi cuman ngobrol gitu aja itu ide saya dulu itu diambil Ben itu Ibu Seprite rasa hadir salah tiga tadi saya komennya saya balas Ibu Supri Tessa Tresa gak ikut yang di Semarang kalau ikut Pak RT diajak sekalian Mbak-Mbak aku sudah lama gak ketemu Pak RT istrinya Pak Munir maaf sebelumnya saya ingin kasih saran masukan buat kemasan NSTM Pak boleh sangat boleh sekali dan saya sangat menunggu dan kabar baiknya sebentar lagi kemasannya berubah lebih elegan lebih bagus saya tahu apa yang Anda maksud loh kenapa Pak kemarin katanya tanggal 1 Agustus di Palembang lah Palembang kelamaan pada gak daftar salah-salah sendiri gampang Ibu nanti Palembang merapat ke Lampung dulu ya nanti kalau sudah merapat ke Lampung nanti ternyata ada manfaatnya kita bisa buat yang di Palembang gampang Ibu mohon maaf ya kemarin sempat kita share juga kita mau ke Palembang cuman ternyata apa namanya kok responnya ada mayam aja sementara yang Lampung malah lebih responsif akhirnya kita geser ke Lampung mohon maaf ya nah kalau Anda mau ikut silahkan ke Lampung sebentar cuman lewat tol cuman 2 jam kok 2 jam 3 jam ya Ibu ya tadi yang di Palembang Jakut Hadir Alhamdulillah sudah daftar Pak nah Master Self di Pekan Baru silahkan Pak Hasan Bisri Anda koordinasi dengan SC Stokis ya pintas jaringan kita siap kok ke Pekan Baru kita senang kok jalan-jalan Pak Ibu dan semoga Covid segera lewat kita bisa wah kita bisa lebih enak lagi lebih enjoy kemana-mana ya Alhamdulillah kursi udah aman gak sabar nunggu tanggal 18 Juli terima kasih Ibu Dwi Susulis Kiyawati terima kasih Ibu nah 8 Agustus di Lampung ya karena kemasan yang sekarang terlihat biasa banget maaf lupa ya saya senang kalau Anda Anda ngasih masukan kayak gitu kita akan terbuka dan saya juga sangat menghargai kalau ada yang menyampaikan seperti itu karena memang memang kita juga ada progres untuk memperbaiki kemasan ya doakan secepatnya ya apalagi nih oh iya sorry soal infonya Pak Ibu info hotelnya nanti menyusul ya info hotelnya menyusul karena bisa berubah karena tergantung apa namanya tergantung macam banyak hal lah intinya kita nanti kalau Anda sudah daftar nanti yang jelas kalau di Jakarta ya di Jakarta kita gak mungkin terus Anda Jakarta berubah ke Cirebon itu gak mungkin ya atau Anda di Lampung kemudian berubah ke Aceh itu juga gak mungkin ya tetap di Lampung ya Jakarta tetap di Jakarta nanti hotelnya masih apa namanya tentatif masih masih apa namanya masih proses on proses kita lihat mana yang kapasitasnya mencukupi untuk peserta nah kemudian yang tahun 22 Agustus di Purwokerto ya Pak Ibu ya 22 Agustus 2021 di Purwokerto ini juga sudah mulai rame ternyata saya baru sadar kemarin kok sepi ya ternyata begitu satu bulan sebelumnya sudah mulai dul 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 begitu kemarin kita kok Jakarta sepi ternyata begitu sudah sorry pertama kali Sidoarjo begitu begitu sudah satu bulan ternyata nunggu lebaran dulu baru baru ambil keputusan begitu lebaran langsung dos-dos masuk semua Surabaya Sidoarjo Jakarta ini malah sudah mau habis yang Agustus yang Lampung juga ternyata nunggu dipikir masih lama banyak yang mikir masih lama padahal yang lainnya udah pada daftar ya begitu mepet-mepet waktu ada yang langsung berul-berul-berul gitu ya ya 8 Agustus di Lampung 22 Agustus di Purwokerto ya 22 Agustus ya Wak Ibu ya 22 Agustus di Purwokerto mohon maaf ini powerpoint-nya tumpang tindih besok kita benerin kayaknya kegedean font-nya ini Mbak Reni Widias Tuti Alhamdulillah sudah dapat kursi yang di Semarang Alhamdulillah terima kasih Mbak Ibu nah ini sorry setelah oh 5 September ya Anda Solo 5 September masih lama pantas masih nah kemudian 5 ya tanggal 5 September kita ada di Solo apa Ibu 22 Agustus kita di Purwokerto lanjut September-nya di Solo tanggal 5 September bagi Anda yang di Boyolali Salatiga Wonogiri Seragen Dugja juga boleh Solonya sendiri Kartosuro Surokarto Karanganyar Ngawi Mediun silahkan merapat di Solo tanggal 5 September ya ya itu sepertinya Bapak Ibu ya Solo ada pertanyaan nggak Bapak Ibu yuk tanya yuk saya kita masih punya waktu seperempat jam tanggal 9 tadi ada yang nanya Cirebon ya Cirebon 19 September Bapak Ibu 19 September Cirebon 2021 081 227 91528 atau 089 110 6777 mungkin karena masih lama jadi adem ayem Pak belum datar yang di Palembang ya betul memang seperti itu kebiasaan kita memang seperti itu kalau mepet-mepet sudah langsung pada budul-budul-budul padahal kalau mepet kursinya terbatas ya terima kasih Ibu Nuris sudah mengamankan kursi di Purwokerto 22 Agustus ya 19 September Cirebon nah ini yang keren ini yang saya tunggu-tunggu juga 10 Oktober kita di Bali 10 Oktober 2021 kita di Denpasar Bali 081 227 91528 08819 110 6777 silahkan ke nomor itu ya Pak kalau mau ikut yang di Purwokerto saya minta kontak adminnya ya kontak adminnya kalau mau pakai simpati bisa 081 227 91528 atau Excel 0819 1100 6777 lihat di videonya Ibu yang Purwokerto ada yang di Lampung juga silahkan tanggal 10 Oktober di Bali ya di Bali sudah beberapa yang daftar juga dan SC Bali sangat luar biasa saya kemarin di WA juga beliau siap pick up siap membantu Pak untuk yang di Lampung kota dibatasi atau tidak ya semua dibatasi Ibu terutama di COVID ini tambah dibatasi lagi karena mau daftar kita masih nyelip tapi Alhamdulillah sekarang sudah ketemu oh gitu nyelip apanya itu ya Oktober Oktober 2021 di Bali kemudian 24 Oktober di Kudus nah di Kudus 24 Oktober 21 di Kudus di Yogyakarta tanggal 14 November kita ke Jogja lagi kalau Ponorogo deketnya kemana Pak kalau ikut Master Seller di Ponorogo kemarin kita ada di Terenggale oh iya Mbak Duyano nggak ngerti ya ada punya di Ponorogo ya oh iya sorry Kudus ya oh tapi masih lama 24 Oktober oh sorry Kudus nanti kita melihat kondisi ya karena kondisinya Kudus ini ternyata sangat sangat Covid banget sangat mengkhawatirkan kita bisa jadi inilah bisa jadi kita geser ke tempat lain ya karena Kudus ini ya kemarin beritanya memang serem serem Covid jadi kita nggak berani dan ada peraturan peraturan daerah juga untuk sementara memang nggak ada macam-macam jadi kita bisa jadi nanti Kudus kita kita skip ke kota lain Monggo kalau ada yang mau minta jadwal 24 Oktober kita ganti dimana aja boleh ya Pak jika sudah ikut di Semarang apa boleh ikut di Sidoarjo ya boleh banget sangat boleh sekali yang 20 Juli yang tanggal 20 maksudnya gimana kalau sudah di Jakarta jika di Semarang sudah oke Sidoarjo boleh habis ikut Semarang Sidoarjo habis itu ikut yang di Jakarta juga boleh mau ikut ke Bali ya boleh saya ke jalan-jalan santai aja ya amankan Cirebon silahkan Singapura kalau mau buat ayo kita ke Singapura tapi udah berlockdown ya nanti tahun depan aja ya nah itu kita kembali ke Jogja tanggal 14 November tanggal 24 November Pekalongan nah udah ada yang daftar juga ini paling akhir di tahun ini 24 November ternyata Pekalongan sudah ada yang daftar juga nah apa yang didapat Anda dari Master Seller saya minum dulu ya Anda akan dapat program kerja Bapak Ibu program kerja bagaimana Anda mendapatkan 10 juta per bulan bahkan sampai 100 juta per bulan ada program kerjanya bukan cuman yas-yas-yas-yen bukan cuman motivasi bukan cuman teori ada program kerja yang bisa Anda lakukan step by step ya Anda bisa lakukan step by step agar dapat penghasilan 10 juta bahkan sampai 100 juta ada program kerjanya Anda juga akan diajari 10 teknik demo efektif efektif demo secara efektif ada 10 macam cara nanti kita ulas bareng-bareng disana ya sehingga tadi Anda perlu ada senjata tadi di NSTMku ada senjatanya juga 10 Anda bisa dironda nanti pakai apa di rumah makan pakai apa ketika tamu bagaimana dan seterusnya nanti kita bisa bahas disitu ada 10 teknik demo efektif ada studi kasusnya juga nanti kita bermain drama kita role play langsung praktek bukan cuman teori jadi teori yang kita sampaikan itu apa nanti kita praktekkan bahasanya seperti apa dengan role play dengan bermain drama ya kemudian bagaimana menjual tanpa menjual Anda dapat ilmunya itu bagaimana prospek datang tanpa dicari kemudian bagaimana mengajari downline atau calon calon downline tanpa harus kelihatan mengajari ada juga teknik closing dan juga cara meningkatkan hukum rata-rata ya oke nah dan juga semuanya Hapak Ibu Master Seller yang kita adakan 100% garansi uang kembali kalau Anda kok tidak mendapatkan manfaat dari Master Seller garansi uang kembali 100% ya nah kemudian Hapak Ibu saya punya tips ini tips saya lupa catat tapi apa namanya bisa Anda lakukan kalau Anda merasa keberatan tidak punya uang mau beli tiket Master Seller gampang mumpung masih ada spare waktu coba Anda demo NSTM ke 30 orang selama menunggu Master Seller misalnya ke Bali atau ke mana Polokerto kan masih agak lama itu Anda secepat mungkin Anda demo NSTM ke 30 orang misalnya seminggu Anda target pokoknya seminggu 30 orang itu bisa Anda gunakan untuk dapat tiket gratis maksudnya gini Pak Ibu ketika Anda nanti berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah kalau Anda nanti demo misalnya ke 30 orang itu biasanya Anda dapat duit kalau misalnya closing semua kan 30 orang 30 kali 100 ribu kan 3 juta anggap saja kita cuma closing 5 saja sudah cukup 5 atau 6 saja sudah bagus kan tiketnya cuma 250 kalau Anda sudah closing 5 kan 500 ribu Anda beli tiketnya 250 250 bisa buat akomodasi syukur kalau Anda bisa dapat 10 Anda dapat 1 juta ya kan 250 nya buat tiket seminarnya 750 buat akomodasi kalau perlu Anda daripada capek-capek malamnya Anda tidur di hotel itu jadi paginya Anda fresh bukan kalau Anda subuh berangkat Anda nanti malah capek mending Anda tinggal tidur semalam di hotel dari uang NSTM tadi jadi kalau Anda pengen dapat tiket gratis plus akomodasi gratis mulai besok Anda siapkan NSTM dan Anda demo ke 30 orang secepatnya kalau bisa seminggu selesai Anda akan dapat duit Anda bisa gunakan untuk beli tiketnya gampang enak kita berpikir cerdas Anda bisa dapat tiket tanpa harus keluar uang dari saku Anda langsung tidak perlu ganggu dapur pengen jual banyak bagaimana caranya Pak ikut sama Serseret atau Anda puter videonya yang lama-lama Anda akan disari demonya Alhamdulillah sudah amankan kursi yang di Semarang Ibu Lestarin Terima kasih Ibu oke Pak Ibu sudah jam 10 kurang 10 ada pertanyaan wah tadi ini rekor baru ini 2900 hampir 3000 komen nanti kalau saya tidak di blog saya biasanya balesin komennya sampai 3500 oke Pak Ibu tidak ada pertanyaan ya telegramnya apa nanti telegramnya ada komen yang mereplay nanti ya nanti saya bales komennya itu Pak Ibu ini jadwalnya semua sudah ada kalau Anda apa namanya ingin tahu bagaimana Master Seller NSTM silahkan Anda segera mendaftar kalau tidak punya duitnya saya kasih solusinya Anda demo ke 30 orang secepatnya dalam seminggu Anda pasti dapat apa namanya tiket gratis kalau bisa buat akomodasi dan itu terjadi di Jakarta sempat terjadi seperti itu kemudian kemarin di mana saya lupa Semarang juga ada awalnya dia WA Pak kapan terakhir bayar saya mau ikut Master Seller tapi saya tidak punya uang untuk pendaftaran saya bilang saya bilang saya bilang aja Pak sudah Bapak demo ke 20 orang waktu itu saya mikir 20 orang ya karena hanya untuk tiket saja dia orang Semarang 20 orang ternyata benar dapat dapat closing 5 orang atau berapa orang saya lupa Pak Sugeng siapa itu Pak Sugeng Pak Sugeng kalau tidak salah namanya ya mungkin beliau nonton juga itu Pak Ibu ya sudah jam 10 terakhir Pak Ibu ini satu quote lagi ya Pak Ibu waktu tidak dapat diputar dijilat apalagi dicelupin nah Bapak Ibu waktu sangat berharga Bapak Ibu nah ya gunakan waktu Anda se efisien mungkin se efektif mungkin kalau Anda ingin dapat penghasilan cepat salah satunya ya ikut Master Seller Anda belajar jualan nanti ketika Anda sudah dapat duit dari jualan Anda sudah mulai bisa berpikir untuk mulai membangun sistem membangun aset yang lainnya mulai belajar online mulai belajar apa namanya banyak hal yang bisa Anda dapatkan kalau Anda punya duit banyak dalam waktu singkat intinya gini ya Pak Ibu Anda itu mau melangkah itu paling enak ya kalau ada duit ada dananya nah artinya monggo silahkan kalau Anda mau yuk kita belajar bagaimana caranya dapat duit secepatnya sebanyak-banyaknya kalau perlu ya di acara Master Seller yang kita adakan nah jadwalnya sudah ada tinggal silahkan Anda ulangi lagi videonya yang jelas waktu sangat berharga Bapak Ibu semua apapun yang ada yang berharga di dunia ini kalah berharga dibandingkan waktu uang hilang bisa dicari mobil hilang bisa dicari tapi waktu hilang tidak akan bisa dikembalikan nah oke Bapak Ibu biar kita di NASA Anda kerjanya efektif Anda kerjanya maksimal Anda bisa membangun sistemnya Anda bisa belajar semuanya yang tadi kita sampaikan yuk dasarnya Anda perlu punya dana secepatnya sebanyaknya nah salah satu caranya Anda ikut di Master Seller saya tunggu Anda di Master Seller berikutnya sampai jumpa selamat malam Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Sampai jumpa